Intro Ditumi usai saat menghadiri sidang tahunan MPR, DPR, dan DPDRI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Anggota Komisi 2 DPRRI, Firman Subagio mengatakan penyusunan sistem lembaga legislasi ke depan harus dibuat lebih rapi dan terarah serta harus diselaraskan dengan rencana kerja dan visi misi pemerintahan selama 5 tahun ke depan Firman mencontohkan, pemerintah pada periode lalu menitikberatkan pada program ekonomi dan pembangunan infrastruktur maka semestinya rancangan undang-undang yang harus dikejar berkaitan dengan pembangunan, investasi, perhubungan serta kemudahan pengajuan izin usaha Program legislasi nasional ke depan kita tidak perlu memaksakan harus jumlah undang-undang itu sebanyak mungkin tetapi undang-undang itu adalah sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan rencana kerja sehingga 5 tahun ke depan Pak Jokowi itu punya rencana kerja apa Anggota Komisi 4 DPR RI Rahmat Handoyo meminta pemerintah melakukan evaluasi program kerja yang sejauh ini dinilai belum optimal Di sisi lain, Rahmat Handoyo mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung program kerja pemerintah sambil melakukan pengawasan dan kritik agar tujuan pemerintah yang adil, berdaulat, dan independen Berdaulat di bidang ekonomi, berdaulat di bidang pangan berdaulat dalam bidang kebudayaan, dan segala hal yang harus kita bahu-membau untuk menyempurnakan yang sudah ada ini terus berpacu untuk membangkitkan nasionalisme kita untuk mengisi kemerdekaan Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!